Berdasarkan data organisasi kesehatan dunia WHO, 10 juta orang meninggal karena kanker di seluruh dunia pada 2020. Ada penjenis penyakit yang paling umum adalah kanker paru-paru, usus, hati, dan perut. Tentu saja, akangka ini juga termasuk orang-orang terkenal. Mereka kalah berjuang melawan penyakit ini. Lalu, siapa saja artis yang meninggal usia berjuang melawan kanker? 1. Georgie Harrison Gitaris utama The Beatles meninggal dunia pada 29 November 2001. Setelah berjuang melawan kanker paru-paru, Georgie Harrison meninggal dalam usia 58 tahun. 2. Paul Newman Aktor pemenang Oscar ini dikenal lewat film The Color of Money, 1906. Dia kalah dalam perjuangannya melawan kanker paru-paru pada 26 September 2008. Paul Newman meninggal dalam usia 83 tahun. 3. Hattie McDaniel Hattie McDaniel adalah wanita Afrika Amerika pertama yang memenangkan Academy Awards. Dia memenangkan Oscar untuk atris pendukung terbaik untuk trennya sebagai mommy dalam Gone With The Wine, 1939. McDaniel meninggal karena kanker payudara pada 26 Oktober 1959. 4. Beatty Davies Aktis pemenang Oscar ini memiliki karir yang sangat sukses selama lebih dari setengah abad. Dia meninggal karena kanker payudara pada 6 Oktober 1989 pada usia 81 tahun. 5. Alan Rickman Alan Rickman adalah aktor panggung, televisi, dan film yang sangat dihormati. Terkenal karena memberankan Profesor Snape dalam franchise film Harry Potter. Aktor asal Inggris ini pertama kali menerima pengobatan kanker prostat sebelum didiagnosis medita kanker pankreas. Dia meninggal pada usia 69 pada 14 Januari 2016. 6. Gary Cooper Atau pemenang Academy Awards ini meninggal setelah kanker prostat menyebar ke usus besar, tulang, dan paru-parunya. Cooper meninggal pada 13 Mei 1991. 7. Luciano Pavarotti Luciano Pavarotti adalah raksasa dunia Oprah. Tidak ada tenor lain di era modern yang menghadapi nada C tinggi seperti pria asal Modena ini. Pavarotti didiagnosis medita kanker pankreas pada Juli 2006, meninggal pada tahun berikutnya tepatnya pada 6 September 2007 dalam usia 71 tahun. 8. Bob Merle Legendary EG Jamaica didiagnosis medita melanoma atau kanker kulit di jari kakinya pada 1977. Melanoma tersebut kemudian menyebar secara fatal ke otak dan paru-paru. Bob Merle meninggal pada 11 Mei 1981 di mana usia menginjak 36 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!